ya ketemu kembali sobat kreativiti sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya sobat mudah-mudahan disana juga senantiasa sehat ya enggak kurang suatu apa murah riski dan dimudahkan dalam setiap urusan yang baik tentunya Oke mbak kali ini saya mencoba berbagi tips yaitu pemasangan ini bukan pemasangan mbak ya eh bukan pemasangan tapi ini ini memang posisi saya mau ganti layar ini kebetulan ada HP Samsung C7 Pro Alhamdulillah masih diberi kepercayaan mbak ini sudah saya belikan layarnya buat teman-teman barangkali mungkin nanti mau mengganti layar sendiri seperti yang saya bilang sebelumnya untuk penggantian layar handphone usahakan membongkar dulu dari rumah ya jadi layarnya itu dibongkar dari rumah nanti dibawa ke toko karena di beberapa kasus ada beberapa toko yang tidak menggaransi ya tidak menggaransi untuk layar karena mungkin dari jajan eh wilayah tertentu ya karena mungkin jauh atau bagaimana saya juga kurang mengerti jadi langkah baiknya dibongkar dulu dari rumah baru dites ya ini C7 Pro ini yang OLED ini harganya masih di atas 400 untuk disini ya kita coba pasang sebenarnya tadi saya mau buka dengan menggunakan setrika begitu mbak ya supaya supaya tahu bagaimana kalau membuka layar itu dengan setrika tapi malah lupa tadi ya jadi tadi lupa ini masih segel mbak ya saya buka dulu segelnya saya buka dulu yang OLED ini mbak kenapa gambarnya bergaris mbak tadi kodenya bagaimana tadi mbak jadi kalau mau beli layar itu mbak begini ya jadi kalau mau beli layar kalau mau beli layar itu harus dilakukan pengecekan biasanya untuk pengecekan itu dalam penulisan pesan baik kontrasnya baik kontrasnya ini perlu dicek mbak ya bermain apa tidak walaupun mungkin yang ori atau yang OLED karena yang biasa yang tidak tidak berfungsi jadi tidak ada salahnya di cek untuk segitu dan untuk selanjutnya yaitu pengecekan dalam penulisan pesan kita juga harus cek disini kita cek setelah disini dirasa bagus mungkin bisa cek juga posisi miring begini atau miring begini atau supaya lebih untuk memastikan lagi tapi untuk yang terpenting disini mbak untuk mengetahui kondisi ini layar kalibrasinya bagus apa tidak kita cek melalui panggilan mana tadi ya ke menu panggilannya kita cek melalui panggilan bintang pakar kosong bintang pakar mbak ya nanti akan muncul seperti ini kita tes tapi yang terpenting disini mbak ya yang terpenting disini terus ini untuk nah jika ditidis akan muncul begini dan pastikan ini ada garis ini mbak kita beginikan seperti kita lihat ini seperti begini jika tidak mengalami putus insya Allah layar bisa dibilang bagus atau layak pakai tapi jika kita kasih begini seumpamanya terus putus begini ini ada putusan mbak ya tidak menyambung sasaran kan mbak jangan dibeli walaupun dalam kondisi baru karena kalau kita beli nanti di titik-titik tertentu di dekat area yang bermasalah tadi semamanya disini nah ini 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 kan putus mbak nah nanti di area sini di titik area sini kemungkinan besar tidak akan berfungsi atau mungkin ngaco kira-kira begitu mbak sebenarnya untuk ini banyak sekali yang tahu ya tapi saya coba sire tidak ada salahnya berbagi ya untuk bambai semua dan teman-teman khususnya yang belum tahu tentunya ya untuk saya ulang ya saya ulang mbak ya namanya ini kan putus-putus begini mbak ini ini kan tapi lontaran tadi terlalu laju karena saya mau eh kasih tahu kan kodenya barangkali untuk kodenya ini mbak ya bintang pakar kosong bintang pakar nah naik begini terus begini nah jadi kita ulang kita ulang begini nah pastikan tidak terputus kalau tidak terputus Insya Allah handphone eh layar kita pastikan eh layak pakai dalam artian bisa dipasangkan dan bisa kita transaksi bayar terus dibawa pulang kira-kira itu saja mbak ya sebenarnya mau berbagi tadi lupa mbak ya sebenarnya tadi saya dilepas pakai hmm setrika mbak ya cuma saya lupa bagaimana melepas LCD pakai eh setrika nanti lain waktu saya akan coba eh seri mbak ya untuk melepas LCD menggunakan setrika untuk tips-tipsnya langkah-langkahnya Insya Allah nanti akan saya seri kalau panjang umur ya kayaknya itu saja mbak ya untuk tips kali ini masalah eh pengecekan pengecekan layar baru yang mana mudah-mudahan nanti bermanfaat ya khususnya buat yang belum tahu dan mungkin mau pasang LCD sendiri harus dicek seperti ini ya nah semuanya putus berarti tidak bagus ini memang tidak saya sambung banyak kira-kira seperti tumpah untuk tipsnya mudah-mudahan eh bermanfaat eh dan buat mbak ya semua jangan lupa bahagian eh selalu mengucap rasa syukur tentunya ini angkatlah begini nah kalau putus-putus tidak baik mbak selalu mengucap rasa syukur dan agar kata akhiru salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kreatifiker mudah-mudahan cair bah selamat menikmati selamat menikmati